Sate Ayam Sate Kamping Namun ada yang berbeda ketika Anda berkunjung ke Serang Banten Karena sate khas di wilayah ini menggunakan bahan baku berupa ikan bandang Salah satunya seperti warung sate bandeng Haji Mariam yang terletak di jalan Kiwuju Kaujong Tengah Serang Menu sate bandeng ini telah hadir sejak tahun 1970-an Yang resepnya diciptakan langsung oleh Mariam, Sang Juru Masak Sultan Pertama Banten Yakni Sultan Maulana Hassanudir Kini usaha tersebut diteruskan dan dikembangkan oleh Sang Cucu Dea Rahman Dulu itu nenek itu salah satu juru masak di Kesultanan Banten Nah dulu itu di kota Serang belum ada masakan khas Nah nenek sama rekan-rekannya ditantang oleh orang Kesultanan Harus membuat masakan khas terbuat dari ikan bandeng Dan dibuatlah sate bandeng tapi tidak boleh dipotong-potong harus utuh satu ikan Dibuatlah Alhamdulillah tamu Kesultanan kepada suka Ada pun dalam proses pembuatan sate ini dimulai dengan membersihkan ikan bandeng Kemudian ikan digeprek dan dikeluarkan dagingnya hingga yang tersisa hanya kepala dan kulit ikan Proses yang tak kalah penting adalah mengayak Untuk memisahkan antara daging dan duri-duri kecil pada ikan Sejak dulu hingga sekarang Sang Pemilik Usaha masih mempertahankan cara tradisional dalam membuat sate ikan bandeng Mas ini proses pengayakan itu ya mas ya? Iya Nah pemirsa jadi ini adalah proses pengayakan yang masih menggunakan cara tradisional Untuk memisahkan antara daging ikan dengan tulang-tulang kecil yang masih terdapat di dalamnya Cara ini dinilai lebih baik daripada menggunakan mesin Karena ketika menggunakan mesin tulang-tulang kecil yang terdapat pada ikan akan ikut tergiling dan tercampur dengan dagingnya Sehingga teknologinya akan lebih kasar Kalau ini hasilnya yang habis diayat ini ya? Iya Oh lebih halus ya mas ya? Iya Daging ikan selanjutnya dicampur dengan racikan bumbu hingga tercampur merata Setelah tidak ada lagi yang menggumpal saatnya mencampurkan santan kental yang sudah dimasak Daging ikan kemudian dimasukkan kembali pada kulitnya Dijepit menggunakan bambu dan siap untuk dibakar Pembuatan sate bandeng yang masih menggunakan cara tradisional ini mampu memberikan rasa lebih kurih dengan tekstur lembut Sehingga tak heran tempat ini ramai dikunjungi pelanggan Bahkan dalam satu hari lebih dari 200 tusuk sate ikan bandeng ludes terjual Rasanya lebih enak, lebih kurih, gak terlalu asing di lidah kita ya Tambah lembut lagi, rasanya tulang-tulangnya lembut gitu ya Tapi paslah di lidah kita gitu ya Apalagi saya ketubang dari Jawa ya, gak terlalu asing gitu Menurut pengalaman saya sendiri sih enak, terus lembut Beda dari yang lain sih karena udah pernah coba kan yang lain Terus kalau yang lain tuh kayak kurang aja sama kurang awet gitu sih Waktu kalau dibawa perjalanan pergi Sate bandeng legendaris ini tidak hanya dijual di wilayah Pulau Jawa Tetapi juga sudah tembus ke berbagai wilayah di Sumatera Pemirsa sate bandeng ini bisa menjadi salah satu oleh-oleh yang bisa Anda bawa Untuk keluarga di rumah ketika Anda berkunjung ke Serang Banten Nah ini harga jualnya adalah satu ekor seharga 40 ribu rupiah Dari Serang Banten, Cahya Sari, Syahrudin, Kato Berita Antara, Muartakan